hai oke guys Alhamdulillah ya Selamat berjumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kali ini saya akan membuat sedikit video yang nyeleneh ya di luar video yang saya upload biasanya hari ini saya akan beresverimen saya akan mencoba menservis kemudian mengganti panel speedometer saya ya ini adalah papan speedometer sudah saya beli online ya ini untuk RPM nya ini ini untuk panel RPM nya ya ini saya beli satu paket dengan harga 160.000 di shopee ya kemudian ini adalah ini adalah jarum Indie Glow ya ini adalah jarum Indie Glow ini adalah jarum Indie Glow nya kemudian ya ini adalah panel untuk speedometer nya ini RPM nya ini panel untuk bensin nya ya jadi ini untuk papan ya bukan panel papan speedometer untuk bensin ini nanti akan saya pasang untuk menggantikan yang lama nanti ini adalah lampu Indie Glow nya untuk jarum Indie Glow nya kemudian saya juga beli lampu LED strip biar nanti jadi semakin terang ya nanti ini akan saya pasang juga ini saya beli perlembar nya harganya kalau enggak salah yang panjang ini Rp6.000 yang kecil ini Rp5.000 kalau enggak Rp4.000 ya nah jadi ini panelnya ini saya beli di shopee seharga Rp160.000 jarum Indie Glow nya dua ini ya ini ini lampunya ini jarumnya ini seharga Rp33.000 kali dua jadi eh Rp66.000 ya kemudian untuk ininya lima Rp6.000 ditambah lima ribu kali tiga lima belas lima belas tambahan Rp6.000 itu jadi Rp21.000 ya di Rp21.000 ya kemudian ini nanti akan saya pasang semuanya ya ke dalam speedometer saya jadi untuk memodifikasi ini atau menservis sekaligus modifikasi ini ya saya menghabiskan sekitar biaya Rp160 ditambah Rp66.000 ditambah Rp21.000 monggo dihitung sendiri kalau udah mendekati 200 lebih ya terlebih sedikit nah ini tokonya ya ini tokonya perhatian dibutuhkan yang pertama ini ya ini obeng obeng satu set kemudian eh kunci nah ini kunci satu set ini bisa ada kunci L ada kunci sok ya kemudian ada kunci pas nah kunci pas ukuran sepuluh empat sepuluh dua belas dan empat belas tujuh belas dengan obeng ini ya nah dengan obeng itu adalah peralatan yang kita butuhkan oke akan saya coba ya dan saya coba ya kita lanjutkan jadi setelah siap semuanya pertama kali kita bongkar ini dulu ya ya jadi ini kita bongkar bautnya dulu ya dibaut yang ada di sini ini adalah ini adalah baut eh untuk penyetelan tinggi rendahnya sorot lampu ya kita buka dulu setelah itu kita buka dengan kunci sosok 10 yang ini yang ini kemudian kita buka dengan kunci L ya kupingnya ini kita buka dengan kunci L ini juga sama kunci L ini kunci L kombinasi ya punya saya kita buka sampai terbuka nah setelah terbuka nanti setelah membuka kupingnya ini ya kupingnya ini ada jalur rating lampu sein ya Nah kemudian kita kita buka di sini nih ini kita buka apa untuk biar melepas kepala reflektornya ini ya kita buka dengan kuping plus ya nah setelah itu kita pindah ke sebelah sini sebelah satunya untuk membuka kupingnya dulu lagi kita buka kupingnya nah ini kita buka kupingnya ya nah ini kita buka kupingnya ya nah ini kita buka kupingnya ya dengan kunci 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 L kita buka nah oke ganti ganti baut yang satunya ini ya ganti baut yang satunya ini kita buka kupingnya ya kita buka kupingnya ya kemudian 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 oke 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 lalu hai 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 sampai terbuka opengnya ini ya oke setelah ini terbuka kemudian apa kita buka ini ya kita taruh wadah disana tadi ya kita kumpulkan baut-bautnya kita buka yang bawah sini tadi kita baut pengunci kepala reflektornya ini kita buka dengan openg plus nah ini kita sisihkan dulu kita buka dengan openg plus kita buka dengan openg plus kita lepas pelan-pelan nah sudah kita kumpulkan nah sekarang barulah kita membuka reflektornya ini ya reflektornya kita buka nah kita angkat ke atas sedikit kemudian kita tarik sedikit nah kita tarik sedikit nah itu ada ring ringnya kita taruh kita kumpulkan ya ringnya tadi mungkin lepas dari baut penguncinya oke kita buka oke setelah terbuka seperti ini apa kita tarik ini ya soket nah untuk ini kepala lampu kepala utama ya lampu utama kemudian ini untuk lampu kotak nah ini kita cabut jangan ini sudah terlepas nah seperti ini ya nah seperti ini kemudian kita buka ini dulu supaya mudah ya itu apa baut pengunci ya mur dan baut pengunci untuk mengunci tempat ini ya tempat reflektor dan tempat kabelnya ini kita buka dengan kunci shock 10 dengan kunci 10 kunci shock ini murnya kita sanggah dengan kunci 10 kunci pas 10 ya nah ini kita sanggah ya oke sudah sekarang kita buka dengan tangan saja nah ini sudah eh ini kita lepas yang sebelah sana di yang sebelah sana kita lepas jadi ini tadi yang sini kemudian nanti yang sebelah juga nah kita lepas ini kita buka dengan obeng plus ya karena perbedaan ya ini dulu kuncinya hilang bautnya hilang sehingga saya ganti dengan baut obeng plus sama saja yang penting bisa mengunci ya kak ya ini bau nomornya ini bautnya ya umurnya disangka dengan kunci pas 12 kurang 12 ya ini kita buka dengan obeng plus biasa nah ini ya kita lepas sama terlepas semuanya setelah itu barulah kita melepas nanti tiga mur yang ada di sini ya tiga mur pengunci speedometernya ini nah nah ini sudah agak longgar kita lepas ininya ya sekarang kita lepas ininya nah tapi sebelumnya kita lepas dulu soketnya ya soket speedometer itu adalah soket yang berwarna hitam dan putih ya soket berwarna hitam dan putih kita cari ya kita cari satu-satu jangan sampai keliru nanti ya Nah kita urutkan kabelnya nah kita lihat kabelnya nah ternyata kita yang ini ya ini yang nggak jadi satu ini ya nah ini ini ketemu yang bawah ini ada dah soketnya yang warna hitam kalau bahan hitam ini yang bawah ini ya nah ini ini yang bawah ini yang yang warna hitam nah ini kita buka soketnya yang hitam dulu nah sama yang putih nah yang putih kemudian kita tarik soket yang kabel ini warna kuning nih kuning dan abu-abu kalau misalnya ini dua ini nah kita tarik sudah nah kemudian kita keluarkan nih pelan-pelan nanti ya tapi kita buka dulu ini muridnya kita buka dulu ya dengan kunci sepuluh ya kunci sepuluh ya kita buka dengan kunci sok kita buka kencangannya aja nanti kalau udah kita pakai tangan hai 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 ini agak-agak agarum agak susah ini kenapa sempit celahnya ya ada ini nah udah hai 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 Nah udah kita pakai tangan hai 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 sepatnya tiga ya di murnya ada tiga sebelah sini ini ya Nah kita buka yang atas sini ya di atas ini gunanya agak-agak kelihatan nah ini kita buka pakai tangan karena udah Oh ini dulu apa kabel spidometer ya kabel spidometer dulu barulah kemudian kita buka emurnya nah kabel spidometer yang ini ya nah kita buka pakai tangan ya ada tiga wanya murnya ya merupakan kuncinya ada tiga nah ini sudah terbuka nah ini kita lepas sekarang spidometer nya kabelnya kita masukkan pelan-pelannya kita keluarkan pelan-pelan dari lubangnya kita keluarkan pelan-pelan nah nah kemudian kita ini harus hati-hati ya karena ini berhubungan dengan kelistrikan maka lakukan dengan hati-hati ketika membongkar spidometer ini nah ya oke udah terlepas ini nah ini udah terlepas nah udah terlepas ini kita service nah kita ganti papan spidometer nya dan juga jarumnya nah ini sudah buluk ya ini ngembun ya ini karena ini pecah ini dulu kenapa karena waktu itu saya ganti dengan dop yang panas ya ini saya ganti dengan dop yang wattnya tinggi sehingga panas kemudian meleleh nah oke ya ini ini udah lepas ya Nah kita tarik ini kita tarik untuk strip meternya ya pengatur meternya ini kita tarik kita ambil obengnya dulu kita tarik kita buka nah ini kita buka dulu yang ini ya kita buka banyak dengar saya buka dengan obeng obeng plus ya ini ya dampak satu dua tiga empat nah di kendori aja set nah kemudian kita buka dengan obeng satunya agak besar pegangannya ini untuk mengundorkan mengundorkannya pakai obengnya untuk membukanya pakai obengnya ini tadi untuk mengulai kekencangannya pakai obeng satunya tadi Buka semuanya ya nah ini terbuka kita ambil ambil kita kumpulkan ya kita masukkan di sini wadahnya biar tidak ketelesut biar tidak ketelesut biar tidak ketelesut bautnya lepas kita harus itu kita tarik tarik dengan hati-hati ya kita lepas nah kemudian ini kita lepasin ya dik satu atau satu ya yang ini kita lepas kemudian ini kemudian ini ngembun ini ngembun ini ya coba sangat jelek karena dulu meleleh ini ya nah ini kan meleleh ya ini ya nah ngembunnya nah ini udah lepas dengan jelek ini jelek sekali leleh ini karena waktu itu saya masang menggunakan masininya nanti kita eh ini kita lampu yang buatnya terlalu besar ya jadi panas meleleh agar odometernya pun meleleh juga ini kita cabut jarumnya dulu kita dikabut ini kita lepas nah ini ya saya lepas nanti kalau susah dipakai garbu ya ini karena saya agak langkah muda pakai tangan nah ini kalau saya pakai obeng min 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 nah masih ya nanti kita akan pasang disini lampu-lampunya juga ini lampunya tadi yang tadi lampu strip LED serbati kita pasang disini kita biar tambah terang disini ini kan ndak panas lampunya ya oke oke ya selanjutkan ini udah terbuka di tadi udah terbuka ya terbuka semuanya kita pasang disini ini ini kucing saya ini ya kita pasang ini kucing saya ini ini jadi ini murbautnya ini kita buka ini ya umurnya kita lepas semuanya menggunakan obek ini tadi ya nah ini umurnya tadi ini saya mau ikut syuting nah ini umur dua bulan ya tiga bulan lampunya kita pasang disini nanti melingkar ini udah terpasang yang ini nah terpasang nanti kita sambungkan disini lampunya ya dalam kita coba sambungkan ya caranya mudah cari aja sumber yang penting tersambung ya plus minusnya cocok nanti pasti nyala sini nah yang punya kita sambung dengan lampu ini aja kita rangkap biasa plusnya yang merah ini kita sambung nah oke ya ini tadi sudah tersambung kemudian ini kita pasang ya panelnya ini kita pasang nah panelnya ini kita pasang ini juga udah tersambung panelnya kita pasang ya panelnya ini kita pasang nah 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 ini lampunya kita taruh disini melingkar disini nah melingkar seperti itu ya ya jadi ini posisi lampunya disini nah nah tadi sudah saya lepas ya lepas kembali karena tadi belum saya pasang sekarang saya pasang ini biar lebih terang ya nah gunanya jadi jadi tadi di panel speedometer speedometer anunya bensin saya lepas lagi gunanya mau saya pasang lampu biar jadi makin terang ya jadi makin terang ya ini ya saya lepas lagi saya pasang ini saya masukkan saya tata ya jalurnya nah ini jarurnya saya pasang lampunya dua ini ya ini jarum indiglownya ya nah ini udah terpasang jadi ini kita sambung kemudian ini ini adalah lampu jarum untuk jarum indiglownya tadi nah ini kita pasang di tengah sini ini ya kita kunci dengan satu mur satu baut nanti bautnya untuk nempel ya nah ini 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 adalah pengganjal ini ya pengganjal untuk kita masukkan disini lubang disini kita tempel disini karena untuk pengganjal RPM nya tadi ya nah ini adalah sudah hasilnya udah jadi ya jadi udah terpasang semua nah ini posisi mati ini posisi nyala nah ini jarum indiglownya udah nyala ini juga terang sekali ya enak sangat enak dipandang ya ini RPM nya juga terang sekali ya nah jadi ini adalah hasil jadinya oke sip ya bagus sekali selama nih selamat menikin